Kita mulai berdiskusi mengenai isu kesehatan. Saya ingin mengawali dengan sambutan pembuka saya. Para pemimpin G20, dunia kita semakin pulih dari pandemi COVID-19. Namun, kita tidak boleh lengah. Karena barurat kesehatan berikutnya dapat muncul kapan saja. Kali ini, dunia harus lebih siap. Kesiap siagaan kita akan menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita. G20 harus mengambil langkah-langkah nyata dan segera. Pertama, arsitektur kesehatan global harus diperkuat. Kita perlu WHO yang lebih kuat dan bertarik. Solidaritas dan keadilan harus menjadi ruh arsitektur kesehatan global. G20 telah berhasil membentuk Pandemic Fund. Ini harus diikuti dengan penambahan kontribusi pendanaan agar berfungsi secara optimal. Saya mengajak semua pihak berkontribusi. Indonesia telah memberikan komitmen 50 juta dolar. G20 juga harus ikut mengawal proses pembentukan traktat pandemi. Ini penting untuk memperkuat kesiap siagaan di tingkat nasional, kawasan, dan global. Terima kasih. Terima kasih.